di Hongkong berapa majikan sebelas tahun itu yang pertama dua tahun anak jaga anak terus yang satu tahun jaga anak juga kan saya nge-break karena apa karena ada masalah sama suami kan saya kan cerai gitu saya suruh pulang nah terus yang terakhir itu delapan tahun saya jaga bobok satu orang saya enggak pernah pulang miss di Hongkong itu enggak pernah cuti enggak pernah pulang itu 8 tahun nah pikirku mau pulang ini mau istirahat tapi nyampe di sini tuh kayaknya saya kok duit kok semakin abis saya bingung gitu aku pengennya coba kalau siapa tahu saya bisa keluar negeri lagi gitu eh sebentar mbak sebentar sebentar kita ngecas HP dulu aduh cc cc Hai beskohrana eh nilai nanti selanjutnya gini Aduh yang kustih 222 kuku-kuku ayo jangan buru-buru mis iya mbak kuku-kuku cepet gedeh pripon mbak pripon bagaimana bagaimana sepura nih baru-baru baru-baru ya nggak papa maaf ya sama-sama ya nggak papa itu misi yang kemarin saya nanya itu kan saya udah kirim pas ujike ya video biodata itu yang berbeda data-datanya itu gimana untuk proses selanjutnya gitu kira-kira bisa Pak enggak gitu sampaian yang asli itu sesuai KTP Indonesia atau sesuai paspor asli orangnya yang waktu ke luar itu dipalsukan sama petek jadi umurnya gitu dimudahin tapi orangnya asli nama yang dipoto paspor itu sampaian asli yang dipoto paspor ya asli saya sendiri jaros KTP sampaian Indonesia itu juga asli sampaian sendiri iya asli punya saya kok dipoto KTP sama paspor beda ya apa karena sama ya mungkin salahnya ya saya tahu kan waktu di semua saya itu sama nah ini namanya bedai iya makanya itu saya nanya kira-kira bisa proses apa enggak namanya kan gini waktu saya ke Singapura dulu itu enggak pakai KTP pakainya itu ijazah itu kan PT maunya ijazah nah di ijazah itu nama saya itu disingkat di di ini saya bilang anu ke PT itu salah nulisnya nggak papa kata PT begitu udah terlanjur nah terus iya waktu dulu kan memang gampang banyak pemalsuan ya terus umurnya juga umurnya juga dimudahin gitu kalau nanti kamu terlalu tua katanya gitu oh gitu ya ya udah deh yang penting saya bisa ke Singapura waktu gitu waktu dulu gitu yang penting lancar saya pikir nggak itu masalah PT urusannya gitu lah udah gitu ke Hongkong otomatiskan sesuaikan dengan yang di Singapura kan paspornya segala macem gitu jadi semuanya itu ikutin yang di Singapura itu jadi nama palsu dan umur palsu itu cuma tahunnya aja sih kalau tanggal kalau itu semua sama jadi terus iya terus kalau misalkan kan saya aslinya memang itu asli itu bener-bener asli dan umurnya juga asli 50 lebih gitu asli nah yang 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 ke Hongkong itu kan otomatis kan yang dimudahin itu kan dipalsukan sama namanya itu itu gimana mis kira-kira bisa proses apa enggak kan kemarin gini kemarin ada majikan yang mau saya sudah interview ya sudah oke sana udah oke banget seneng sama saya karena apa membantu dia mau pulang membantu dia temennya aku waktu di Hongkong gitu kan delapan tahun dia sebelas tahun di Hongkong berapa majikan waktu delapan tahun waktu delapan tahun itu bareng sama dia gitu kan otomatis dia tahu aku kan nah dia mau pulang saya suruh ngantiin terus majikanya interview aku calling video call oke mau cimeng tapi ternyata saya proses di sini nggak bisa gitu berarti sama sudah masuk PT iya udah sempat masuk PT sudah medical juga David sudah BLK tapi ternyata belum kan nggak bisa direkom katanya ini data beda kamu juga sudah ketuaan katanya gitu alesannya ya udah sampai asli mana ini cilacap iya saya asli cilacap terus saya lihat video di YouTube videonya Miss Yuli sama Mas Sandro Mas Sandro Jabrik itu saya tiap hari itu saya buka ada informasi beda data bisa masuk gitu kan juga sudah tua bisa masuk jadi saya nanya gitu tapi sampai sudah masuk PT itu belum ngapa-ngapain cuma cuma medical talk iya iya cuma medical talk oke kalau coba nanti saya akan konsultasi dulu sama yang di Indonesia kalau seandainya ini bisa dibantu apakah majikan itu bisa mau lagi untuk proses kesampaian tapi perlunya perlu waktu agak lama selesai kalau sudah mencari selesai Iya karena saya terlalu lama nunggunya dari PT itu katanya belum bisa direkom belum bisa direkom tunggu minggu depan minggu depan minggu depan hasilnya akhirnya ibaratnya itu terlalu lama gitu sana majikan yang di Hong Kong itu udah nggak bisa nunggu saya lagi gitu akhirnya sekarang ambil yang baru sudah udah dapat yang baru saya di cancel oh iya ini berarti sama sudah e-KTP ya sudah rekam data di e-KTP gimana maksudnya e-KTP sudah sudah elektrik KTP nya elektrik iya iya semua elektrik yang di Hong Kong juga elektrik di Indonesia juga elektrik sudah elektrik seumur hidup iya di Indonesia seumur hidup itu malah kakak KTP akte juga atas nama Oke tapi Aduh ini sama pulang tahun berapa ini pulangnya tahun 2022 baru kemarin September September pas paspor habis ini belum ada belum ada satu tahun Oh iya paspornya udah mau mati nih ya udah mati malah sekarang Juli ya Juli bulan ini mati ya oke deh coba kasih saya waktu satu minggu saya konsultasi dulu karena kan ini yang masalah Indonesia kan jadi saya perlu waktu satu minggu nanti satu minggu kedepan saya hubungi jendengan kalau saatnya saya belum menghubungi jendengan sampai kemudian telepon-telepon lagi ke saya kalau wa nggak dibalas wa lagi kayak gitu ya takutnya iya iya tapi takutnya enggak enak saatnya kok apa sibuk banget apa saya yang ini ya kayaknya apa saya yang memang enggak bisa gitu aku enggak 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 papa cuma ya karena kalau kalau saya lupa enggak bales berarti saya juga lumayan agak sibuk kayak gitu kan iya iya pasti banyak apalagi kalau ini kan agak sedikit rumit kan jadi saya perlu mikir kayak gitu loh perlu mikir jadi kasih saya waktu satu minggu job sampean dulu di Hongkong berapa majikan sebelah tahun itu yang pertama dua tahun anak jaga anak terus yang satu tahun jaga anak juga kan saya nge-break karena apa karena ada masalah sama suami kan saya kan cerai gitu saya suruh pulang nah terus yang terakhir itu delapan tahun saya jaga bobok satu orang saya nggak pernah pulang mis di Hongkong itu nggak pernah cuti nggak pernah pulang itu 8 tahun nah pikirku mau pulang ini mau istirahat tapi nyampe di sini tuh kayaknya saya kok duit kok semakin abis saya bingung gitu aku pengennya coba kalau siapa tahu saya bisa keluar negeri lagi gitu Rondo berarti di cerai tahun 2000 berarti ya wakil dan nggak punya anak aku soalnya jadikan suaminya selenge am oh iya ya perlu di toh iya makanya suruh pulang waktu itu saya nge-break sama majikan si aslinya nggak boleh pulang gitu nggak boleh nge-break suruh cuti tapi suamiku marah cuti harusnya dua bulan ya nggak mungkin cuti dua bulan tiga bulan sekelemat diri mulanya cuti ya paling dua minggu akhirnya aku suruh nge-break aku nge-break gitu di berani nge-break ya malek selengean bu Junya nggak lu dikepul iya iya terus jadi cerai lo aku saya ini bingung urib dewa rande duit aku pengen lu ngomong rande anak orang-orang si bejaluki nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge iya oke mudah-mudahan dapet majikan yang mau saya Miss Insya Allah dapet amin 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 prosesnya di Indo itu loh Miss yang susah itu proses di Indo karena beda data satu kedua udah tua gitu sampean sadar ya Mbak ya iya sadar banget udah nenek-nenek mis aku jadi pengen ketawa nggak apa-apa ya terhibur aku sama Miss Yudi oh iyalah berarti kan sadar diri iya pasti udah aku tunggu ya Miss ya terima kasih banget tapi nanti kalau seandainya ada PT amin nanti kalau seandainya ada PT yang mau bisa membantu sampean otomatis kan membengkak dipotongan sampean gimana nggak apa-apa toh siap yang penting nanti saya bisa kerja soalnya jangan sampai nanti komplain masalah potongan membengkak terus enggak 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 aku siap yang penting aku bisa kerja aja gitu oke oke siap kalau gitu ya sampai sukses siap finish gitu doain aja sam tak cariin majikan yang aduh jangan mudah-mudahan aku bisa gitu buat hidup aku bisa lah sampekan siap oke yuk matur suun yuk bye-bye ya oke makasih Miss terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh enggak dana kak layo ngongkong berang tahun sepuluh tahun Singapura tahun Singapura enam tahun ya berarti itu lah setahun guys berarti cek ternakku ya kayak orang dianak mbak cek ternakku berarti rungok gak tau mario tuh habis barang ini kan di sini kudunya dicelok di sini itu apa? lanangan itu seolah setahun di Hongkong itu lah setahun lah merantau nih kan bujo itu bahasa tuanya ditinggal tuanya dikuang duitnya sentak itu bujo nih lah jelas yang paling bisa cuti cuma gak nang anak tuh di ikan gak dana kak nah iya di Hongkong berang tahun seolah setahun seolah setahun di Singapura enam tahun ya betulah setahun guys berarti cek ternakku ya kayak orang dianak mbak rungoknya tau mario tuh habis barang ini kan di Singapura di Celok D itu apa? lanangan itu seolah setahun di Hongkong itu lah setahun lah merantau nih kan bujo kayak bahasa tuanya ditinggal? ya tuanya dikuang duitnya sentak itu bujo nih lah jelas yang paling bisa cuti cuma gak nang anak tuh jangan lupa terima kasih ketiga Terima kasih.